Intro Kita semua tahu sejarah Tiongkok sangat panjang dan kaya dengan catatan tertulis yang dapat ditelusuri hingga 5000 tahun yang lalu. Ketika membahas buku sejarah, Sici adalah salah satu yang paling terkenal. Namun sebuah kejadian pencurian makam 1700 tahun lalu mengungkap bahwa mungkin sejarah kita telah diam-diam diubah. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas kitab Jusu Chinnian, Kronik Bambu yang dulu dianggap sebagai ajaran sesat dan masih kontroversial dalam dunia arkeologi. Kisah ini terjadi lebih dari 1700 tahun yang lalu. Pada tahun kedua era Taikang dari dinasti Chin Barat tahun 281 Masehi, di dekat ibu kota Luoyang di distrik Chi, ada seorang perampok makam terkenal, Fei Piao. Ia telah mencuri semua makam kekaisaran di wilayah tersebut. Suatu malam, Fei Piao memanfaatkan kegelapan bulan dan angin menuju ke sebuah makam kuno yang sangat besar di pinggir ranji. Setelah memasuki makam, ia menggunakan cahaya obor untuk mengumpulkan berbagai harta karun dan barang-barang berharga. Namun tiba-tiba obornya padam. Dalam kepanikan, ia mengambil beberapa gulungan bambu di tanah, membukanya dan menggunakannya sebagai obor untuk melanjutkan pencarian harta. Setelah beberapa waktu, Fei Piao pulang dengan penuh muatan. Namun penduduk desa di sekitar melihat pintu makam yang terbuka dan potongan bambu yang berserakan, menyadari bahwa makam ini tidak luput dari tangan Fei Piao. Mereka segera melaporkannya ke pihak berwenang. Ketika pejabat tiba, harta karun di makam sudah hampir habis dicuri, hanya menyisakan gulungan bambu yang berserakan. Meskipun gulungan-gulungan ini tampak tidak berharga bagi Fei Piao, pejabat yang melihat tulisan di atasnya, menyadari bahwa mereka tidak mengenal satupun. Mereka menduga bahwa makam ini memiliki usia dan sejarah tertentu. Peristiwa ini penting dan segera dilaporkan ke pengadilan. Pada saat itu, Kaisar Chin Sima Yan baru saja mengalahkan dinasti Sun Wu dan menyatukan dunia, dan wilayah Chong Yuan telah mulai stabil. Pengadilan mengirim orang untuk menangkap Fei Piao dan mengirim beberapa pejabat untuk mempelajari gulungan bambu yang ditemukan di makam. Meskipun beberapa gulungan dibakar oleh Fei Piao dan beberapa rusak oleh penduduk desa yang tidak mengerti, masih ada banyak gulungan bambu yang berhasil diambil. Setelah penataan, gulungan-gulungan ini berasal dari periode negara-negara berperang dan milik Raja Wei dari Wei, seorang penguasa dari periode tersebut. Ini berarti makam tersebut sudah berusia lebih dari 500 tahun pada masa itu. Tidak heran orang-orang Chin Barat tidak bisa memahami tulisan di gulungan tersebut. Para pejabat yang melakukan penelitian intensif, akhirnya berhasil mengumpulkan 75 dokumen kuno dari bambu yang totalnya lebih dari 100 ribu kata. Dokumen-dokumen tersebut mencakup berbagai teks klasik yang telah lama hilang, seperti Yijing, Kitab Perubahan, Kuoyu, Kisah Negara, Suoyu, Kata-kata, Tali, Kronik Besar, dan Cinian, Catatan Tahun. Yang paling berharga adalah Cinian, yang terdiri dari 13 bab, karena ditulis berdasarkan kronologi tahun dan tertulis di atas bambu. Maka dalam sejarah kemudian dikenal sebagai Cusu Cinian, Kronik Bambu. Cusu Cinian dianggap sebagai buku yang aneh karena merupakan buku sejarah resmi dari negara awai pada periode negara-negara berperang. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar buku sejarah di Tiongkok Sebelum dan pada masa dinasti Chau Timur tidak selamat dari bencana pembakaran buku dan penguburan sarjana konfusius oleh Kaisar Qin Shi Huang. Cusu Cinian selamat karena dibawa ke dalam makam oleh Raja Wei Xiang sehingga menghindari kehancuran. Pada tahun 213 sebelum masehi, Kaisar Qin Shi Huang mengikuti saran Li Xi untuk memperkuat kekuasaan monarki dan menyatukan pemikiran dan nilai-nilai rakyat dan membakar semua buku sejarah dari negara-negara di luar Qin. Dengan terjadinya perseteruan antara Chu dan Han, buku-buku sejarah Qin sendiri juga hilang dalam kekacauan perang. Alasan utama mengapa tindakan Kaisar Qin Shi Huang dibenci oleh sejarawan selama ribuan tahun adalah karena dia membakar sejarah Tiongkok. Saat ini, sejarah resmi yang diterima adalah yang ditulis pada masa dinasti Han Barat. Setelah pembakaran buku, para sarjana konfusianisme menggunakan teks-teks yang tersisa dari masyarakat untuk menyusun kembali teks-teks seperti Chun Chiu dan Chuo Chuan. Tetapi ini tidak dianggap sebagai sejarah resmi. Sementara itu, Chosu Chinian yang ditemukan dalam makam Raja Wei adalah buku sejarah resmi dari Wei selama periode negara-negara berperang. Lebih dari 200 tahun lebih tua dari Shichi catatan sejarah. Meskipun sebagian besar isinya sesuai dengan Shichi, ada beberapa catatan yang sangat berbeda. Misalnya dalam Shichi, cerita tentang penyerahan kekuasaan oleh Yao dan Sun dianggap sebagai kisah klasik konfusianisme yang menunjukkan kebajikan dan kedamaian era emas. Cerita tradisional menyebutkan bahwa Yao secara sukarela menyerahkan tahtanya kepada Sun dan Sun kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Yu karena prestasinya dalam mengendalikan banjir. Namun Chosu Chinian menyajikan versi yang sangat berbeda dengan menunjukkan bahwa Yao dipenjara oleh Sun dan dipaksa untuk melepaskan tahtanya. Bahkan anak Yao, Tan Chu juga dikurung dan tidak diperbolehkan bertemu dengan ayahnya. Ini adalah perubahan yang drastis dari versi konfusianisme. Chosu Chinian bukanlah satu-satunya sumber yang mencatat perubahan kekuasaan yang berdarah ini. Buku Han Faichi oleh filsuf Han Fei juga mencatat bahwa Sun memaksa Yao, Yu memaksa Sun, dan sebagainya. Juga disebutkan dalam San Hai Ching Kitab Pegunungan dan Laut bahwa Tan Chu, putra Yao dimakamkan di sisi utara gunung Wuchang. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Yao sebenarnya menyerahkan tahtanya kepada Tan Chu dan kemudian Sun merebutnya? Terdapat pula kisah tentang Hou Yi yang sering dianggap sebagai tokoh mitologi tetapi Chosu Chinian mengklaim bahwa Hou Yi adalah tokoh sejarah nyata. Menurutnya, pada masa kuno, Yu mewariskan tahtanya kepada putranya, Chi, yang mendirikan dinasti Xia. Chi digantikan oleh putranya Tai Kang yang kemudian menjadi raja yang buruk menyebabkan dinasti Xia melemah. Hou Yi, seorang pemimpin unggul dari suku Tong Yi merebut kekuasaan dari Tai Kang saat Tai Kang sedang berkeliling meskipun dia tidak menyebut dirinya sebagai kaisar. Setelah kematian Tai Kang, adik Tai Kang, Chong Kang, menjadi raja tetapi Chong Kang akhirnya menjadi boneka Hou Yi. Setelah lama memerintah, Hou Yi mulai lalai dan Han Chuo memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Hou Yi dan merebut kekuasaan. Pada akhirnya, cucu Chong Kang, Sao Kang, berhasil merebut kembali kekuasaan dinasti Xia yang bertahan selama lebih dari 300 tahun dan dikenal sebagai dinasti pertama yang dikuasai oleh satu keluarga. Selain itu, ada kisah mengenai Yi Yin yang dicatat dalam Si Chi sebagai Perdana Menteri Pertama yang bijaksana dalam sejarah Tiongkok. Yi Yin membantu dua generasi raja dan menjadi teladan bagi para pejabat di masa depan. Si Chi mencatat bahwa Sang Tang dengan bantuan Yi Yin, Chong Hui dan lainnya menghancurkan dinasti Xia dan menderikan dinasti Sang yang merupakan dinasti kedua dalam sejarah. Yi Yin berasal dari latar belakang yang sangat sederhana. Orang tuanya adalah Buddha. Namun Sang Tang kemudian menemukan bakat Yi Yin dan mengangkatnya sebagai guru menjadikannya Perdana Menteri Pertama Tiongkok. Yi Yin memegang posisi yang setara dengan seorang kepala negara. Setelah kematian Sang Tang, Yi Yin melayani tiga raja Sang, Wai Ping, Chong Ren, dan Tai Chia. Pada awal pemerintahan Tai Chia, Yi Yin menjadi gurunya. Menurut catatan Si Chi, Tai Chia tidak mematuhi wasiat Sang Tang, gagal memerintah dengan baik dan bertindak sembarangan. Yi Yin kemudian menempatkan Tai Chia di pengasingan dan membiarkannya merenung. Beberapa tahun kemudian, Tai Chia bertobat dan Yi Yin mengembalikannya ke tahta sebagai kaisar. Tai Chia sangat menghargai bimbingan Yi Yin dan cerita ini menjadi kisah abadi yang terkenal. Namun, Cu Su Chin Yan memberikan versi yang berbeda. Menurut catatan dalam Cu Su Chin Yan, Yi Yin mengasingkan Tai Chia ke tempat pengasingan dan kemudian memegang kendali atas pemerintahan. Ketika Tai Chia dewasa dan kembali, ia membunuh Yi Yin dan merebut kembali kekuasaan. Hanya dalam beberapa kalimat, citra Yi Yin sebagai perdana menteri yang bijaksana, runtuh seketika. Cu Su Chin Yan juga mengungkapkan kebenaran mengenai pemerintahan bersama yang terjadi pada masa dinasti Chou. Menurut catatan Shiji, pada masa Raja Li dari Chou, terjadi pemberontakan di Chou Barat dan Raja Li melarikan diri. Negara tidak bisa kekurangan penguasa seharipun. Saat itu, Tuk Teng dan Tuk Mu sementara waktu memimpin pemerintahan dan mendukung putra Raja Li, Su Wan Wang sebagai penguasa Chou Barat. Periode ini dikenal sebagai pemerintahan bersama. Namun, Cu Su Chin Yan mengatakan, tidak, 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 dan memberikan versi lain dari pemerintahan bersama. Setelah Raja Li digulingkan, ada seorang penguasa dari negara bagian Kong yang bernama He dengan gelar Po yang merebut kekuasaan Chou dalam kekacauan dan mengatur pemerintahan seperti seorang kaisar. Selama masa pemerintahannya, ini disebut sebagai pemerintahan bersama. Namun, cerita ini belum berakhir. Kita semua tahu bahwa Chou Barat hancur di bawah Raja Yau. Menurut catatan resmi, Raja Yau memanjakan wanita dan negara hancur. Sementara putranya, Raja Ping, kemudian memindahkan ibu kota ke timur, memulai dinasti Chou Timur. Tetapi, Cu Su Chin Yan menyembunyikan bagian sejarah yang tidak diketahui mengenai pemindahan ibu kota oleh Raja Ping. Cu Su Chin Yan mengatakan bahwa kehancuran Chou Barat sebenarnya bukan karena pampering dan korupsi Raja Yau, tetapi merupakan hasil dari kekacauan internal kerajaan dan pembunuhan oleh keluarga kerajaan sendiri. Ada juga sejarah yang jarang diketahui tentang dua raja yang bersaing. Pada masa Raja Yau, Chou Barat sudah tidak stabil, dan kekuasaan negara semakin melemah. Raja Yau terobsesi dengan wanita, terutama Poh Si, dan gagal memerintah dengan baik. Ia menggantikan permaisuri resmi, Shen Hou, dan menetapkan Poh Si sebagai permaisuri, serta anak Poh Si, Poh Fu, sebagai putra mahkota. Shen Hou, yang berasal dari keluarga terhormat dan ayahnya adalah penguasa negara bagian Shen, merasa terhina dan marah atas perlakuan ini. Raja Yau khawatir Shen Hou mungkin akan memberontak, sehingga ia memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Pada tahun 771 sebelum Masehi, Raja Yau menyerang negara Shen. Shen Hou, bersama dengan negara-negara seperti Cheng, Si Yi, dan Suan Long, menyerang Raja Yau. Raja Yau dibunuh di bawah gunung Li. Setelah kematian Raja Yau, Shen Hou, dan yang lainnya, mendukung putra mahkota yang asli, yaitu Raja Ping. Namun, Raja Ping awalnya tidak mendapatkan dukungan dari penguasa lain, karena tuduhan bahwa ia adalah penguasa yang membawa bencana. Sementara itu, Han Kong dan lainnya mengangkat saudara Raja Yau, Chi Yu sebagai Raja yang disebut sebagai Raja Siyue Chou oleh Chusuk Chinian. Akibatnya, ada dua Raja Chou yang bersaing. Setelah perang, negara berada dalam kekacauan dan stabilitas dinasti tidak ada di tangan mereka, melainkan tergantung pada kekuatan negara-negara tetangga. Negara Chin sebagai salah satu kekuatan terbesar pada waktu itu, tidak setuju dengan kekuasaan Raja Siyue. Negara Chin tentu saja tidak bisa membiarkan negara Siyue memanfaatkan kekuasaan untuk mendominasi negara lain. Pada tahun 750 sebelum masehi, Tuker Wen dari Chin secara pribadi pergi ke negara Siyue dan membunuh Raja Siyue mengakhiri periode Dua Raja Chou. Chusuk Chinian berisi banyak catatan kekacauan militer dan politik yang brutal seperti ini. Sejak penemuannya, Chusuk Chinian telah mengguncang dunia sejarah dengan kontennya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konfusianisme dan dianggap meruntuhkan pandangan dunia orang-orang. Namun dari sudut pandang lain, cerita dalam Chusuk Chinian tampaknya lebih dekat dengan sifat manusia. Jika Chusuk Chinian dipublikasikan sebagai novel internet saat ini, kemungkinan akan menjadi hit besar. Namun dalam sejarah, buku yang revolusioner ini menghadapi banyak kesulitan dan hampir kehilangan keberadaannya. Selama dinasti Chin Barat, setelah gulungan bambu dibaca, edisi awal dan versi yang dikumpulkan oleh para sejarawan masih ada. Namun karena isinya yang terlalu mengejutkan, edisi-edisi ini juga akhirnya hilang. Pada akhir dinasti Tang, Chusuk Chinian mulai menghilang dan pada masa dinasti Song tidak ada lagi catatan mengenai buku ini. Namun pada masa dinasti Ming, buku ini tiba-tiba muncul kembali. Para sejarawan menyebut versi dari akhir Yuan dan awal Ming sebagai Chin Pen atau versi emas. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa Chin Pen Chusuk Chinian adalah hasil pemalsuan oleh orang-orang dinasti Ming. Apakah kita akhirnya tidak dapat melihat versi asli Chusuk Chinian? Tidak sepenuhnya benar. Pada masa dinasti Qing muncul perubahan. Sejarawan Qing, Chu Yau Cheng berpikir bahwa meskipun versi asli gulungan bambu tidak ditemukan, banyak orang dari masa dinasti Chin hingga akhir dinasti Tang yang telah melihat gulungan tersebut dan mengutip isinya dalam karya mereka. Dengan mengumpulkan teks-teks ini, mungkin kita bisa sebagian mengembalikan isi asli Chusuk Chinian. Dari Chu Yau Cheng hingga Wang Kuo Wei, Fan Xiang Yong, dan lainnya, beberapa sejarawan menghabiskan hampir 100 tahun untuk menyelidiki dan mencari teks yang hilang dari Chusuk Chinian. Akhirnya mereka berhasil menghidupkan kembali sebagian dari isi asli Chusuk Chinian. Versi yang mereka revisi dikenal sebagai Ku Pen Chusuk Chinian atau versi kuno dari Chusuk Chinian. Meskipun merupakan selinan yang tidak lengkap, versi kuno ini tetap memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Namun mungkin ada pertanyaan, mengapa Chusuk Chinian mulai menghilang sejak masa Tang dan Song? Tidak ada catatan resmi yang menjelaskan hilangnya buku ini. Kita hanya bisa membuat dugaan berdasarkan jaman dan latar belakangnya. Masa hilangnya Chusuk Chinian kebetulan bersamaan dengan masa kejayaan ajaran konfusianisme. Isi Chusuk Chinian yang mencatat tentang perjuangan Yaho, Sun, dan Yu untuk merebut kekuasaan serta kisah-kisah tentang pejabat yang mengundurkan diri dan perebutan kekuasaan bertentangan dengan pemikiran konfusianisme. Terutama cerita tentang Yaho, Sun, dan Yu yang mengutamakan sikap rendah hati sangat bertentangan dengan nilai-nilai konfusianisme. Menyerang Yaho, Sun, dan Yu sama dengan menyerang ajaran konfusianisme dan kekuasaan kekaisaran sehingga Chusuk Chinian dianggap sebagai buku sesat dan terlarang. Kita tahu bahwa konfusius adalah tokoh dari akhir periode musim sumi dan gugur sementara Chusuk Chinian adalah buku sejarah dari negara Wei pada periode negara-negara berperang. Jika isi Chusuk Chinian benar, maka konfusius pasti mengetahuinya. Artinya, sejak konfusius mulai menulis Chun Chiw, musim sumi dan gugur mungkin ia terus menceritakan sejarah yang sudah dipoles. Dalam Lunyu Analecta, konfusius berkata Ayah menutupi kesalahan anak, anak menutupi kesalahan ayah. Itulah yang benar. Konfusius percaya bahwa jika seorang anak melakukan kesalahan, orang tua harus menutupinya dan sebaliknya. Ini adalah cara yang benar untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Sekarang, jika kita pikirkan lagi, mungkin ada makna tersembunyi dalam pernyataan konfusius setelah menulis Chun Chiw tentang mengetahui kesalahanku yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman. Namun, meragukan catatan sejarah konfusianisme tidak berarti kita sepenuhnya menerima bahwa isi Chusuk Chinian benar-benar akurat. Untuk catatan sejarah dari periode musim sumi dan gugur hingga negara-negara berperang, akurasinya mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan Shichi, catatan sejarah. Tetapi periode Tiga Raja dan Lima Kaisar, serta masa awal yang tercatat dalam Chusuk Chinian, masih jauh dari periode tersebut dan isinya mungkin tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Pada masa musim sumi dan gugur dan negara-negara berperang, ketika status penguasa sering ditantang oleh penguasa lokal, terutama dalam pembagian Chao, Wei, dan Han yang tampaknya melanggar rasionalitas, Chusuk Chinian adalah buku sejarah yang ditulis oleh negara Wei. Wei mungkin ingin mempromosikan legitimasi mereka sendiri melalui catatan ini. Selain itu, selama dinasti Chin Barat, keluarga Sima yang tidak stabil mungkin meneriti dan menginterpretasi gulungan bambu untuk menekankan sejarah kudetasi Ma'yi. Ini juga hanya mengikuti situasi dan bukan pelanggaran besar. Selama lebih dari seribu tahun, debat antara kebenaran Chusuk Chinian dan catatan konfusianisme berlanjut tanpa henti. Namun pada dasarnya, ini adalah sejarah pemikiran. Catatan sejarah hanya melayani kekuasaan penguasa. Mencari kebenaran dalam sejarah sama dengan mencari panduan dalam buku. Kita harus skeptis terhadap catatan sejarah dan tidak mempercayai semuanya. Mungkin suatu hari nanti, para arkeolog akan membuat penemuan besar lainnya, menemukan gulungan bambu yang tertanam dalam tanah, dan mungkin akan mengungkapkan versi sejarah kuno yang berbeda. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.